Sebelumnya kita berpikir, bahwa cahaya bulan adalah cahayanya sendiri. Barulah akhir-akhir ini kita tahu, bahwa cahaya bulan adalah cahaya matahari yang dipantulkan. Al-Quran mengatakan dalam surat Furqan, surat ke-25 ayat 61. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan dia juga menjadikan matahari yang bercahaya, dan bulan yang meminjam cahayanya. Al-Quran mengatakan, surat Yunus, surat ke-10 ayat 5. Allah lah yang menciptakan matahari dan cahaya kemuliaannya, dan bulan memiliki pantulan cahaya. Pesan yang mirip diulang kembali dalam surat Nuh, surat ke-71 ayat 15-16. Kata Arab untuk matahari adalah syam, selalu digambarkan sebagai syiraj, yang berarti obor, atau wahaj, yang berarti lampu yang hidup, atau dia, cahaya kemuliaan. Bulan, huruf Arabnya adalah kamar, selalu digambarkan sebagai muni, yang berarti cahaya yang dipinjam, atau nur, yang berarti pantulan cahaya. Tidak mungkin cahaya bulan digambarkan sebagai syiraj, atau wahaj, atau dia. Selalu sebagai munir, atau nur, cahaya yang dipinjamkan, atau pantulan cahaya. Al-Quran mengatakan dalam surat Tarik, surat 86 ayat 3 yang mengatakan, An-Nazmur sakit. Huruf Arab untuk bintang Najab digambarkan sebagai sakit. Cahayanya digambarkan sebagai sakit. Dia menembus kegelapan, dan menghabiskan dirinya sendiri. Sebelumnya, orang Eropa, mereka berpikir, bahwa bumi berdiri sendiri di tengah-tengah pusat alam semesta, dan semua planet, termasuk matahari, berputar mengelilingi bumi. Itu dikenal sebagai teori geosentrisme. Itu dipercaya oleh para ahli, pada abad kedua sebelum masehi, dan dipercayai selama 16 abad lamanya. Sampai, Kauvernikus mengatakan, bahwa bumi dan planet berputar mengelilingi matahari. Kemudian, tahun 1609, Johannes Kiepler menulis dalam bukunya, Astronomi dan Norwegia, bahwa bukan hanya bumi dan planet berputar mengelilingi matahari. Mereka juga berputar pada poros mereka sendiri. Ketika saya sekolah, saya mempelajari, bumi dan planet, mereka berputar pada porosnya. Tapi, saya diajari, matahari tetap, dia tidak berputar pada porosnya sendiri. Ketika Al-Quran mengatakan, surat Anbiya, surat ke-21, ayat 33, Ia mengatakan, adalah Allah yang menciptakan malam dan siang. Matahari dan bulan. Masing-masing berjalan pada garis edarnya dengan gerakannya sendiri. Kata Arab Ya Bahuna, berasal dari kata Sabaha, yang menggambarkan gerakan dari badan yang bergerak. Jika saya bilang, bahwa seseorang sedang melakukan Sabaha di tanah, itu tidak berarti, dia sedang berguling. Itu berarti, dia sedang berjalan atau berlari. Jika saya katakan, bahwa seseorang sedang melakukan Sabaha dalam air, itu tidak berarti, dia sedang mengambang. Itu artinya, dia sedang berenang. Mirip dengan itu, Al-Quran mengatakan kata Yas Bahuna. Berasal dari kata Sabaha, untuk sebuah benda angkasa, tidak berarti sedang terbang. Tapi, sedang berputar pada porosnya sendiri. Sekarang, kita tahu, dengan bantuan peralatan, kita bisa mendapatkan gambaran permukaan matahari. Dan kita bisa melihat, ada bintik hitam. Dan kita membutuhkan waktu 25 hari, bagi bintik hitam ini, untuk menyelesaikan satu putaran rotasi. Menunjukkan, matahari membutuhkan waktu 25 hari, untuk satu putaran rotasi. dapat kita bayangkan, Al-Quran mengatakan tentang perputaran rotasi, dan perputaran revolusi, dari, matahari, 1400 tahun yang lalu, yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan sekarang. Al-Quran mengatakan, dalam surat Yasin, surat ke-36, ayat 40, matahari tidak diizinkan, untuk, mendahului bulan, maupun, malam, untuk melampaui siang. Kulunfi falakiyas bahun. Mereka berjalan pada garis edarnya, dengan gerakan sendiri. Apa maksud Al-Quran mengatakan ini? Matahari tidak diizinkan, untuk mendahului bulan, maupun malam. Sebelumnya orang berpikir, bahwa garis edar matahari dan bulan adalah sama. Tapi Al-Quran memberi petunjuk, garis edar matahari dan bulan itu berbeda. Pertanyaan dari mendahului tidak muncul. Masing-masing dari mereka, berputar dalam rotasi dan juga revolusi. Al-Quran surat Yasin, surat ke-36, ayat 38. wasam sutradri, limustaqorillaha, bahwa matahari menjalani, tempat peredarannya. Dalam tempat yang telah ditetapkan, periode waktu yang ditetapkan, kata Arab mustakar, berarti tempat yang ditetapkan. Untuk periode waktu yang ditetapkan, ilmu pengetahuan sekarang telah mengetahui, matahari, bersama dengan solar system, berjalan menuju suatu tempat di alam semesta, yang disebut oleh pala ilmuwan, sebagai solar apek. Dan itu bergerak dengan kecepatan 12 mil per detik. Dan, bergerak pada tempat yang mereka sebut, sebagai suatu tempat dari konstelasi Hercules. Pesan yang sama, diulang, dalam surat Rat, surat ke-13, ayat 2, surat Fatir, surat ke-35, ayat 13, lalu, surat Luqman, surat ke-31, ayat 29, begitu juga dalam surat Zuman, surat ke-39, ayat 5, mengatakan, bahwa matahari dan bulan, berjalan pada garis edarnya, dalam jangka waktu ditetapkan. Al-Quran mengatakan, dalam surat Dariat, surat ke-51, ayat 47, bahwa, adalah, kami, dengan kekuatan dan keahlian, membangun cakrawala. Adalah kami, yang telah membuat keleluasaan, dan pengembangan alam semesta. Kata Arat Musi Una, berarti alam semesta yang berkembang, keluasan luar angkasa. Arafi Teo, ilmuwan terkenal, dia menemukan, berkata, bahwa, alam semesta itu berkembang, galaksi melewati satu sama lainnya, di mana Al-Quran telah menyebutkannya, 1400 tahun yang lalu. Mungkin ada orang mengatakan, tidak ada hebatnya, Al-Quran bicara astronomi, karena, Arab, mereka sangat maju, dalam bidang astronomi. Saya ingin memberikan catatan, bahwa itu adalah berabad-abad, setelah Al-Quran dimunculkan, bahwa Arab mulai maju, di bidang astronomi. Jadi dari Al-Quran, Arab belajar tentang astronomi, dan bukan sebaliknya. dan bukan sebaliknya. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.